Pemirsa terlibat pencurian seorang ibu rumah tangga diringkus polisi di sebuah Wisma di Makassar bersama lelaki selingkuhannya. Diamankan barang bukti perhiasan emas hasil curian yang disembunyikan pelaku di bawah kasur. Tim gabungan dari Polres Pangkep dan Tim Suspolda Sulawesi Selatan mendatangi Wisma di Jalan Batu Raya, Mangga, Lama, Kasar, tempat diduga pelaku pencurian emas berada. Di dalam kamar, polisi menemukan seorang pria yang diduga selingkuhan pelaku pencurian emas. Saat penangkapan, Rukmiyati alias Erni awalnya tak mengakui perbuatannya mencuri emas. Namun setelah digeledah, Rukmiyati menyembunyikan emas di bawah kasur. Rukmiyati mengakui emas yang ditemukan polisi merupakan hasil kejahatan yang dilakukan seorang diri. Dalam aksinya, Rukmiyati mengakui mencungkil rumah yang ditinggal pemiliknya dengan menggunakan linggis, kemudian mengambil barang berharga di dalamnya. Perlakuan perempuan ini tunggal, di mana perempuan ini juga sejak 2010 kami juga pernah mengambangkan dalam kasus penipuan online yang kemudian beralih menjadi door-to-door. Rukmiyati bersama pria yang ada di dalam kamar kemudian dibawa ke Polres Pangkep untuk dilakukan proses hukum. Rukmiyati terancam hukuman, 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AI News, Melaporkan.